selamat menikmati di Youtube dan juga hari ini aku sengaja di Instagram pribadi aku juga aku live-in, jadi teman-teman dari Instagram aku juga bisa ikutan Rosvi, jadi kita pasti kalau ada tema, kenapa aku masih pake masker? sekalian ngingetin nih, sahabat Rosvi untuk tetep tuh, harus pake masker dimana aja, kemana aja tapi sebentar lagi aku buka sih nah kita mau ngobrol ya tapi masker tetap aku pake di depan buat ngingetin jangan sampe lupa kemana-mana harus pake masker ya teman diri dia juga ya oke seperti biasa nanti ada hadiah ada hadiah apa aja hari ini guys? teman-teman 10 apa? 10 produk ya? ada 10 produk dari Rosvi yang akan dibagikan buat sahabat Rosvi yang di Facebook, Instagram, di Youtube dan juga di Instagram aku buat yang ngobrol, yang ikutan nanya-nanya, yang share live-nya bakal dikirimin nanti lewat admin yang mau bagi testimoni juga boleh ya terus hari ini kita bakalan bahas polikis PCOS kali ya lebih sering harus dibahas nih karena masih banyak juga yang nanyain tentang PCOS jadi sepertinya kita harus bahas juga ada siapa aja disini hai semuanya yang join lagi live Instagram Rosvi dulu ya silahkan nonton aja kalau yang baru bergabung oh adanya klat sama haset oh ada lima-lima berarti ya lima membagikan tiga testi dua pertanyaan ini dua pertanyaan menarik tiga testimoni dan juga lima yang membagikan terbanyak jadi buat lima orang yang membagikan terbanyak dua testimoni dan juga tiga pertanyaan bakal dapetin klat dan juga Rosvi yang saset yang isinya lima oke kita mulai semangat lagi dokter istri yang semakin kece Alhamdulillah Jatisari Karawang hadir hai ada si Doarjo juga hadir Jakarta hadir terus Yogyakarta Agresik Waalaikumsalam dokter Sukoharjo Bungo hadir semuanya selamat datang yang di Facebook Instagram Rosvi juga hai terus di Youtube juga dan juga di Instagram aku hai Kak Putri ada siapa aja sih disini ada Monik halo aku lagi live Rosvi dulu sorry agak jauh nonton aja semoga dapat banyak info juga ya oke yang seperti biasa kalau yang mau nanya langsung nanya aja langsung share testimoninya juga nanti akan aku bacain sambil nunggu yang baru gabung yang baru mau share testimoni saya terus ya bosku makin lancar janginya amin thank you kita akan ngobrol Polikistik of Paris Syndrome karena beberapa yang nanya di admin Rosvi juga cukup banyak yang nanya tentang PCOS jadi kayaknya hari ini kita akan bahas PCOS dulu PCOS selalu berhubungan apalagi kalau yang lagi mau program hamil biasanya sahabat Rosvi juga ada yang nanyain tuh dok menstruasi aku mundur terus udah gitu wah bulan ini dapat cuma 2 kali bulan kemarin 5 kali tanggalnya gak pas atau bahkan ada yang sebulan ini gak dapat sama sekali atau bahkan udah 6 bulan terakhir gak mens gitu ya nah itu yang sering dikeluhkan ya kan sekus menstruasi yang tidak lancar atau bahkan gak mens sama sekali yang waktu lama itu satu yang berikutnya adalah gejalanya tuh suka extra large atau badannya besar gemuk gitu walaupun tidak semua tapi rata-rata obesitas berhubungan dengan PCOS karena resistensi insulin ya karena orang menggendut obesitas itu bikin hormonal estrogen poprogesteron di tubuh juga gak balance itulah kenapa akhirnya sangat berikatan berikatan sangat erat nih antara sikus menstruasi yang terganggu dengan apa namanya kegepkan gitu ya udah gitu yang berikutnya apalagi nih dok gejala-gejala PCOS ada juga yang akhirnya namanya hirsutism hirsutisme apa tuh hirsutisme hirsutisme tuh jadi banyak di wanita tapi ada ada kumisnya atau ada bulu-bulu di area jambangnya gitu ya makin lama makin banyak bulu hirsuti itu namanya hirsutisme karena gangguan dari hormonal yang tadi gak stabil juga hormonal sex hormone ya estrogen pergesteron juga testosteron ya jadi bikin orang PCOS juga kadang-kadang tunggu bulu-bulu walaupun cantik tapi baru bulu nah itu juga harus hati-hati gitu ya udah gitu apalagi dok biasanya nih kalau kita PCOS ada riwayat keturunannya juga jadi di genetik di orang tua atau dari kakaknya Budhe Pak Pak Budhe Tante Ibu gitu ada juga yang punya riwayat menstruasi teratur atau bahkan punya riwayat PCOS atau ada juga yang punya riwayat diabetes melitus gitu ya DM karena tadi balik lagi PCOS itu selalu berhubungan sama hormon jadi kalau insulinnya resistensi di orang DM biasanya juga akan ada hubungannya dengan yang PCOS gitu ya nah PCOS itu sendiri itu apa sih dok sebenarnya PCOS atau Polycystic Ovaris Syndrome jadi di ovariumnya ada banyak kistanya yang ngumpul di ovarium dan menimbulkan banyak gejala yang tadi udah aku sampein itulah gampangnya kita sebutnya adalah PCOS atau Polycystic Ovaris Syndrome dengan gejala-gejala yang tadi ada riwayat keturunannya juga apalagi kalau khasnya nih kalau yang PCOS akhirnya program hamilnya jadi terhambat gitu ya susah jadi punya anak lama banget nggak dikasih anak gitu ya pas dicek ke dokter ternyata dokter objin hasil USG dan juga hasil pemeriksaan hormonnya ada PCOS-nya nah kalau udah kayak gini harusnya ngapain ya dok kalau udah kena PCOS gini kalau udah kena PCOS ini yang mesti pertama dilakukan sebenarnya adalah pasti ada ada pengobatannya bisa call dari dokter gitu ya atau mungkin bisa dibantu dengan suplemen ROSVI ya atau yang berikutnya selain pake suplemen ROSVI atau mengikuti dari pengobatan dari dokter gitu ya juga harus ada apa namanya diet dietnya juga salah satu yang penting sahabat ROSVI teman dari ini juga yang punya mensurasi terganggu atau bahkan sampai udah diperiksa ke dokter dan dinyatakan PCOS maka yang pasti akan dilakukan adalah diet off-carbo off-minyak olahraga itu yang paling penting biar hormonannya stabil lagi insulinnya jadi nggak resisten jadi progesteron dan estrogennya jadi imbang dibantu dengan konsumsi ROSVI gitu ya sehari minumnya dua kali juga boleh untuk akhirnya membantu mensabilkan hormon tersebut nanti kita akan bisa evaluasi itu yang terjadi di PCOS yang paling parah gimana dok ya itu tadi akhirnya jadi nggak menstruasi bisa 6 bulan bahkan setahun sama sekali nggak mens akhirnya jadi nggak bisa kalau udah menikah jadi susah punya anak karena jadi nggak ketemu nih siklus suburnya telurnya juga jadi nggak bagus nih lahan tanda petik buat tumbuh telurnya untuk dipupuk juga jadi tandus atau jadi nggak bisa berkembang baik itulah akhirnya kenapa orang PCOS harus diet selain dengan pengobatan dokter atau bisa pakai suplemen rosfi gitu sekilas tentang PCOS aku ke pertanyaan dulu nanti kalau di instagram aku juga kalau ada yang mau nanya boleh nanti dibacain tolong bacain ya guys karena kejauhan aku akan baca di yang facebook dulu ya di facebook ada siapa aja nih mau tanya dong dok kakak saya kabe implant tapi heightnya nggak teratur terus aku saranin minum rosfi tapi katanya udah pernah coba minum rosfi kok malah sakit perut gitu dok kenapa ya mungkin pada saat minum rosfi dia karena punya riwayat asam lambung yang cukup tinggi jadinya ada masalah jadi sebaiknya minum rosfinya harus dalam kondisi sudah makan gitu ya dan nggak bisa cuma sekali harus diminum karena ini adalah sebuah suplemen yang namanya semua suplemen apapun suplemennya minumnya harus rutin baru bisa kelihatan efeknya gitu terus hai beta agustina halo malang dok alhamdulillah ini ada yang mau kasih testimonian dok alhamdulillah setelah rutin minum rosfi konsumen yang tadinya heightnya nggak lancar flag aja sekarang menjadi lancar heightnya gatel di area misfi pun udah nggak ada lagi alhamdulillah karena emang kalau tadi kita bahas PCOS cuman fungsi di area rosfi juga ada 6 ingredients yang membantu untuk menstabilkan hormon untuk anti peradangan juga jadi yang ada infeksi bakteri atau jamur atau virus emang bisa dibantu dengan konsumsi rosfi yang rutin jadi akhirnya kayak keputihan atau flag itu juga insya Allah bisa kebantu lebih lancar dan lebih baik jos kita lanjutkan ada lagi IG-nya apa dok ya masa nggak tahu IG aku sih coba cari di Facebook ya rosfi pasti ketemu lah nggak dikasih tahu jawabannya terus hai dokter ganteng hei dok mau tanya apa angkat rahim efeknya misfi berlendir terus apa bisa diatasi dengan minum rosfi nggak ada hubungannya ya kalau yang berlendir itu berhubungan sama hormon biasanya karena keputihan juga jadi ada di misfinya jadi berlendir gitu ya kalau angkat rahim sih nggak ada hubungannya cuman kalau mau minum rosfi untuk airnya lebih sehat boleh banget bisa dibantu dengan rosfi biar akhirnya hormonnya lebih stabil terus setelah pengangkatan rahim itu apa namanya peradangan ya pada saat proses pengangkatan itu juga bisa lebih cepat sembuh recovery-nya itu memang bisa dibantu dengan pakai rosfi gitu ada lagi dok tanya ya apa bisa rosfi memperbaiki libido perempuan konsumen saya libidonya kurang akhirnya kurang sensitif saat berhubungan oke ngomong-ngomong soal libido temen dari ini juga jadi ingat sebelum kita masuk ke tadi ada pertanyaan libido boleh nggak pakai rosfi jadi gini dalam fokus ilmunya anti-aging karena saya basicnya adalah anti-aging di anti-aging itu kita proses penuaan penuaan orang itu cewek dan cowok dimulai dari usia 25 tahun jadi di usia 25 tahun itu semua sudah mulai menua walaupun kita terlihatnya looks like health looks like no symptoms gitu ya bahkan mungkin kesannya lagi sehat-sehatnya banget di usia 25 gitu justru kalau secara medis ilmu kedokteran anti-aging proses penuaan di orang itu di manusia jadi di usia 25 walaupun belum signifikan nah usia 30 ke atas 35 ke atas apalagi ditambah dengan kontrasepsi sudah melahirkan dan lain-lain itu membuat hormonal menurunnya bisa sampai 25% decrease hormonnya sampai 25% jadi estrogen progesteron testosteron itu bener-bener bisa turun sampai 25% bahkan ada yang bisa lebih nah itulah yang membuat akhirnya di wanita pada umumnya fokusnya di wanita bisa membuat libido atau hasrat seksualnya secara alami walaupun masih cinta sama suaminya tapi sudah mulai males nih hubungan seksualnya karena tadi hormonal yang menurun yang berikutnya apa juga efeknya dok selain libido yang menurun efek yang berikutnya adalah akhirnya karena sel ototnya mulai turun juga gitu ya ototnya mulai turun beberapa persen terus bahkan tapi lemaknya malah jadi meningkat itu yang membuat akhirnya emak-emak ibu-ibu 30 tahun ke atas susah kurus gampang gemuk gitu jadi semua jadi akhirnya berhubungan nih nah itulah kenapa akhirnya di 30 tahun ke atas udah harus banget buat jaga kesehatan udah harus banget buat jaga pola makan sambil boleh kalau di sahabat rosfi sambil konsumsi suplemen rosfi bisa banget untuk akhirnya balancing hormonal tadi jadi hormon yang tadi udah mulai turun 25% decrease hormonnya bisa dibantu untuk aja lebih balance dengan pola makan yang bener kurangin karbo kurangin minyak-minyak sama bisa minum rosfi bisa lebih stabil biar apa biar tadi balik lagi libidonya bisa lebih baik lagi hasrat hubungan seksualnya dengan suami bisa lebih dibenerin lagi gitu karena itu semua berhubungan dengan balancing hormonnya gitu siapa nih sapa-sapa dulu terlalu jauh hai hai semuanya yang baru gabung halo di facebook juga sekarang aku mau baca lagi yang di instagram dulu ya kejawab ya tadi jadi libido boleh pakai rosfi latar belakangnya kenapa karena tadi udah aku jelasin saya minum rosfi 2 box awalnya kan gak bisa M karena KB awalnya bisa menstruasi tapi aku KB sama minum rosfi kok gak bisa M ya dok apa karena hormon dikuasai oleh pengaruh KB bukan gitu juga karena memang KB fungsinya untuk menggagalkan kehamilan jadi ada beberapa yang punya efek samping mungkin di menstruasi jadi gak rutin atau berantakan nah dengan minum rosfi salah satu alternatifnya untuk akhirnya bisa balancing harapannya jadi bisa balance tetapi jadi gak pengaruh jadi bisa hamil juga karena kan lagi pakai KB jadi biar tetap tidak hamil dengan pakai KB tetapi hormonnya juga gak terganggu nah itulah kenapa minumnya gak boleh cuma sekali dua kali tapi harus rutin minum biar efeknya juga jadi maksimal gitu kita lanjut oke Mbak Lutvia lagi invite-invite keren yuk nonton live-nya Dr. Yusri jangan sampai ketinggalan bagus oke ini ada yang nanya lagi nih Nining Juar Ning sih nih teman diri ada yang nanya nih kita bacain ya dok mau tanya kenapa wanita wajib keputihan dan seperti apakah keputihan yang normal dan berbahaya ini basic banget yang mesti kita semua tahu semua wanita kalau emang gendernya adalah wanita maka dia pasti akan keputihan itu wajar banget normal banget jadi ibaratnya cairan keputihan itu sebagai lubrikan apa ya lubrikan itu mas indonesinya apa gue bule soalnya gak ngerti lubrikan itu please dong lubrikan itu indonesinya apa ya pelumas oh my god apa pelumas maaf kan jadi caran keputihan yang normal itu fungsinya adalah sebagai lubrikasi atau caran pelumas di organ reproduksi wanita justru biar jadi gak terlalu kering jadi lebih sehat itulah ada cairan keputihan dan itu berbeda sama hormon nah jadi semua wanita pasti akan keputihan kalau ada wanita yang tidak keputihan itu yang malah aneh gitu ya itu poin pertama poin kedua kalau keputihan yang mengganggu atau yang berbahaya itulah keputihan-keputihan yang terinfeksi infeksi bakteri bisa virus bisa jamur atau masalah hormonalnya juga bisa bikin jadi sesuatu yang berbahaya nah keputihan normal yang seperti apa sih dong keputihan normal itu biasanya tidak berbau tidak gatal gitu ya warnanya bisa bening atau mungkin putih kental seperti kuah spageti wow jadi gak mau makan spageti habis ini karena kayak cairan keputihan gitu ya nah jadi kalau keputihan-keputihan sudah mengganggu atau misalnya diserta dengan gatal atau mungkin dengan bau itu yang mesti diberi tanda petik dikasih perhatian atau diobatin bisa karena apa namanya hygiene-nya atau mungkin kelembapan atau mungkin produk-produk tertentu yang gak cocok atau mungkin karena hormonal jadi bisa infeksi ke bakteri dan juga jamur dan lain-lain jadi gatel banget jadi bau banget nah yang kondisi yang begini yang bisa kita bantu dengan pertama menjaga hygienitasnya dulu atau mungkin kalau orangnya gampang keringetan berarti mesti sering ganti pakaian dalam terus mungkin juga bisa dibantu dengan minum rosvi konsumsi rosvi sehari dua saset untuk bisa balancing hormonalnya juga dan juga bisa ngilangin infeksi bakteri atau jamur yang ada pada keputihan yang tidak normal tadi gitu caranya apa nih oh ini pertanyaannya iya nih Anita Sari sorry kalau kelewat ini ada saudara saya kemarin habis keguguran karena janinnya itu katanya gak bisa berkembang terus orangnya itu gemuk banget dok apa mungkin karena gemuk itu juga berpengaruh dalam kehamilannya terus kalau mau promi lagi harus diet dulu ya dok sama minum rosvi bisa kan dok betul tadi yang sudah kita bahas wanita tuh hormonalnya sangat kompleks sekali dan kalau kita udah ngomong insulin berhubungan juga sama seks hormon jadi kalau pertanyaannya adalah kegemukan pengaruh gak ke kehamilan sangat berpengaruh bisa lebih kepada nanti kalau proses kehamilan jadi terganggu jadi susah karena emang orangnya gemuk jadi banyak risiko tinggi ke penyakit-penyakit atau mungkin juga bisa jadi keguguran karena berhubungan juga dengan janinnya dan juga masa kehamilannya jadi sebaiknya kalau akhirnya mau program hamil lagi yang yang aku saranin banget adalah diet dulu ya no carbon no oil dibikin di deposit kalori jadi diet rendah kalori untuk akhirnya bisa memperbaiki berat badannya memperbaiki metabolismenya dan juga hormonalnya baru habis itu dengan minum rosvi untuk balancing hormonnya juga dibantu untuk nanti bisa insya Allah harapannya di program kehamilan berikutnya bisa lebih sehat bisa lebih aman sampai ke proses kelahiran dan juga proses anaknya lahir dan saya besar amin gitu jadi bener banget bisa dibantu dengan diet dulu udah gitu dibantu juga dengan rosvi banyak yang minta yang minta gue ngobrol random bareng dokter yusri idola ya ampun cus ini ada yang nanya kayak di question box dok PCOS apa bisa memicu mium atau kistakah dok oke karena polykistik ovary syndrome itu berhubungan sama hormonal dan juga mium dan kista juga berhubungan sama hormon jadi bisa saling berkaitan atau bahkan ada juga nih beberapa pasien yang punya PCOS juga punya ada kistanya aku udah sering bahas juga di teman DRYD dan juga sahabat rosvi yang namanya kista itu sebenarnya kan disini cairan ya nah apa namanya normally semua wanita itu juga karena menstruasinya yang setiap bulan itu makin rutin makin baik itu tuh less kista tetapi kalau kayak misalnya juga maju mundur ditukung dengan stres ditukung dengan makanan juga yang gak teratur itu juga bisa bikin kista jadi muncul karena ibaratnya kista itu kalau kita bilang di wastafel kita cipiring cairan-cairan sisa di wastafel itu pada satu cipiring itulah akhirnya kalau di tubuh di organ wanita itu lama-lama menumpukan itu jadi cairan yang kista tadi jadi sebenarnya dengan apa namanya kalau bilang berhubungan apa enggak bisa aja berhubungan mium tuh juga berhubungan dengan hormonal juga pendapatan dinding rahim dan lain-lain jadi semua bisa aja terjadi bersamaan atau mungkin salah satu dulu misalnya PCOS lama-lama eh tata ada kista juga karena di PCOS kan polikistik ovary syndrome tadi kita bahas jadi kista di ovariumnya jadi banyak polikistik jadi ya ini jadi PCOS kalau kista satu-satu ya juga jadi kista gitu ya sama aja jadi karena berhubungan sama hormon-hormonnya gitu kalau sebulan mens dua kali apakah bahaya dok sebaiknya normalnya kan siklusnya pasti lima sampai tujuh hari sekali jadi kalau udah sebulan dapat dua kali berarti tanda-tanya nih ada sesuatu yang berhubungan sama hormonnya juga yang imbalance gitu ya eh seru ya di instagram gue juga neng-neng-neng-nya loh gemes apa namanya jadi bisa juga berhubungan tuh nah yang mesti dilakukan pertama kali mungkin harus diet juga ya benerin asupan karbo minyaknya juga dikurangin pola jaman stres diatur nanti kita bisa evaluasi atau mungkin kalau mau dibantu dengan rosvi juga boleh banget karena udah pasti kalau menstruasinya terganggu bisa maju bisa mundur atau bisa bandang dalam satu bulan udah pasti tuh ada jadi sign atau jadi simptom bahwa ada imbalance hormon yang terjadi estrogen pergesteron mungkin juga berhubungan dengan kortisolnya mungkin juga berhubungan sama apa namanya insulinnya yang pasti itu pasti akan berhubungan begitu sama-sama mau dong yang tadi kita udah bahas ya diet hormon di perempuan sangat berhubungan jadi silahkan diet kalau mau dibantu dietnya ya kita ngobrol apa nih Novi Novi ini ya testi iya alhamdulillah dok ibu aku awalnya haid sakit perut setelah minum satu saset habis maghrib minumnya paginya haidnya tuh keluar kayak gumpalan gitu dok dan sekarang sudah gak sakit lagi ketika menstruasi alhamdulillah baik lagi imbalance imbalance hormon dibantu untuk mendistabilkan ya pasti akan lebih lancar oke sudah jam berapa guys dok mau tanya nih dok yang sehabis lahiran dijahit terus ya Allah kelewat ya udah gak bisa dicari coba di facebook ya maaf ya coba dong tadi pokoknya nanyain habis lahiran dijahit apa gitu tapi udah langsung kelewat sorry teman-teman sahabat terus di facebook dan juga di instagram kalau facebook tuh emang bisa cepet banget jadi kadang aku baru mau baca udah kelewat udah kelewat tuh oke ya ini anita sehari dok mau tanya nih saudara saya kamera habis keguguran karena janinnya itu katanya gak bisa berkembang terus orangnya itu gemuk banget dok apa mungkin karena oh tadi udah ada pertanyaan ada pertanyaan normal berapa hari rata-rata kalau di wanita biasanya 5 sampai 7 hari ya ada yang bisa maju bisa mundur tapi sebenarnya kita mengejar sebulan sekali range-nya 5 hari sampai 7 hari itu dalam kondisi yang masih normal kecelin perut dok yuk kecelin perut dok rasa dietnya dong supaya hormon saya kembali no kurangin karbo off karbo sama oil apalagi kalau berbunuh sama estrogen progesteron ya insulin itu sangat pengaruh banget jadi diet hidup saya tadi healthy catering gitu itu udah cukup ngebantu jadi kurangin minyak kurangin karbo atau bahkan off dulu untuk sementara itu lebih baik gitu ya mau dibantu rosfi juga bisa terus dok saya lagi promil berat badan saya 65 saat ini lagi menjadi diet rendah karbo sama gak aman gak dok sambil mengkonsumsi rosfi boleh angel angel sebarat namanya angelan aja kayaknya bukan itu namanya deh angelan aja itu mungkin lebih tepat ya gitu pokoknya boleh terus Jakarta hadir hai Banyuwangi hadir halo Banyuwangi Cikarang hadir hai Jambi hadir Sidoarjo hadir Melissa Azza Alhamdulillah mau testimoni konsumen saya minum rosfi rutin karena hayat tidak lancar dan sudah 4 tahun belum dikasih momongan Alhamdulillah rutin konsumsi 2 kali sehari dikasih karunia makasih rosfi perawatan wanita masa kini yeee thank you oke pertanyaan panjang dari facebook Cynthia Andrianti Assalamualaikum dokter saya mau nanya kalau height tidak teratur apa itu wajib difonis PCOS dan setelah kontrol ke dokter spesialis selalu diberi obat hormon untuk memperlancar siklus heightnya apa itu harus dikonsumsi seumur hidup dok karena dokter spesialis mengatakan kalau sel telur saya telur kecil untuk dimasukin sperma mohon penjelasannya dok karena saya sedang ikhtiar program hamil sandun mengkonsumsi rosfi oke kita bahas tadi tadi kita bahas di depan PCOS gejalanya memang salah satu adalah menstruasi yang tidak teratur tetapi semua menstruasi yang tidak teratur belum tentu PCOS gitu ya jelas ya jadi memang harus didukung dengan pemeriksaan dokter di USG di pesa hormon dan lain-lain baru ketemu PCOSnya nah kondisi-kondisi satu seperti yang tadi hasil dokter bilang bahwa sel telurnya kecil dan lain-lain memang akhirnya konsekuensinya untuk mau program dijaga susah jadi pasti dokter punya dokter objin maksudnya jadi punya pertimbang dan punya plan untuk program itu biasa dengan stabilizing hormon dengan dikasih pengobat obat-obatan atau dengan program IVF gitu ya untuk apa? untuk telurnya bisa lebih 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 capable ya lebih bisa capable apa lebih capable itu apa? lebih siap bener gak? lebih pas untuk program hamilnya nah jadi kalau pertanyaannya tadi seumur hidup apa enggak belum tentu depends on nanti kondisi hormonalnya seperti apa jadi saran saya adalah konsumsi ROSVI boleh banget dibarengin dengan tadi obat dari dokter tuh gak apa-apa gitu ya tapi kasih tau ke dokter jadi dokter bisa tau juga dosis yang diberikan tidak jadi overlapping gitu ya jadi tidak berlebihan jadi kasih aja ke dokter dok saya juga konsumsi suplemen ROSVI gitu jadi bisa-bisa didiskusikan tetapi kalau sampai semuruh hidup pakai itu juga gak mungkin karena kan lagi ada goalsnya untuk program hamil jadi nanti didiskusikan sama dokternya yang pasti suaminya juga harus dipriksa dicek juga spermanya akan seperti apa jangan sampai spermanya juga jadi bermasalah jadi biar yang wanitanya sehat suaminya juga spermanya juga sehat jadi biar program hamilnya bisa lebih efektif gitu saya 3 hari normal tidak dok tidak ya mesti diperiksain kalau cuma 3 hari gitu apa setiap bulan cuma 3 hari 3 hari 3 hari mulu sebaiknya diperasa ke dokter dokter objin malah lebih baik karena biasa di USG dan lain-lain di cek ada apa nih yang bikin menstruasinya jadi memendek yang pasti clue-nya adalah kalau siklus menstruasinya sudah tidak rutin sudah maju banget mundur banget atau bahkan jadi beberapa kali dalam 1 bulan dan sedikit-sedikit maka ada imbalance hormonal disana yang bisa di cek geto oke testimony ya kita baca testimony lagi dulu ya guys mau kasih testimony dok dari Mila Astrinia biasanya kewanitanya itu dari temen saya biasanya kewanitanya itu bau amis dok baunya kayak ikan asin gitu menyengat banget saking menyengatnya dia risik kalau ketemu orang atau dekat sama orang aduh kasihan terus saya sarani minum rosfi gue bilang aduh kasihan jadi kayak upin-upin aduh kasihan aduh kasihan suka nonton dikita terus bawanya kayak saking menyengatnya dia risik kalau ketemu orang atau dekat sama orang terus saya saranin minum rosfi akhirnya dia minum rosfi dok baru minum 3 saset kewanitanya gak bau lagi gak seperti biasanya dan sedikit demi sedikit keputihannya berkurang selain itu kalau mau hide gak nyeri lagi dok sampai sekarang dia gak mau jauh-jauh dari rosfi suaminya juga semakin betah di rumah alhamdulillah kasih ini ya kasih hadiah assalamualaikum dok saya mau tanya kalau hide tidak teratur itu oh tadi udah ini tadi juga udah ya ketutup lagi deh oke lina rahayu kalau jadi malah terlalu makin kesat dikurangin aja minum rosfinya gak usah sampai rutin banget dimundurin gitu ya jadi kalau buat mbak lina rahayu justru minumnya mungkin dua kali eh dua hari sekali ya jadi jangan setiap hari untuk mbak lina rahayu siap sama-sama sama-sama dok apakah rosfi boleh dikonsumsi dicampur dengan NSTM NSTM apaan ada yang tau aku tanya STMJ aku gak tau jadi aku gak bisa info gak tau itu apa ya Allah ah ini finish apa resum-resum ya resum-resum ready to continue dong ada pertanyaan dok saya sudah konsumsi dua box rosfi belum juga hype kenapa ya dok lanjutin box ketiga setiap orang beda-beda kondisinya kalau ada satu box dua box belum lanjutin box ketiga dulu jangan dibandingkan sama orang lain karena setiap orang kondisinya beda-beda hormonnya beda-beda stressnya beda-beda lingkungannya beda-beda itu mempengaruhi juga dok mau nanya sebaiknya penggunaan suntik KB sampai kapan waduh beda-beda nih tiap kondisi orang gitu ya cocok-cocokan kontrasepsi itu kan pilihnya banyak dan itu cocok-cocokan di badan jadi konsultasikan ke dokter objennya aja kalau emang pakai KB suntik kayaknya kok gak nyaman hormonannya jadi gak bagus di badan jadi membengkak mungkin bisa diganti dengan kontrasepsi yang lain jadi gak pernah ada patokan berapa lama pakai kontrasepsinya ya tapi setiap orang beda-beda mbak si Frida underscore Dina apakah jadinya punya keluhan jadi yang lain-lain ada keluhan gak atau sebaiknya emang di konsulkan ke dokter untuk di WSG dan diperiksa ya geto lanjut lagi penyakutan Ida Nasta dok kalau heart gak berhenti selama sebulan itu sebulan lebih itu gimana jadi gini pendek atau makin panjang semua berarti ada satu ada imbalance hormon di sana jadi sebaiknya emang diperiksakan kalau mbak Ida berarti minum roswi juga boleh tuh sehari dua pada saat lagi gak mensurasi Medan hadir hai halo dokter yang baik hati selamat siang teman saya sudah lama banget tidak minum tidak mensurasi minum roswi itu bisa gak dok bisa silahkan dicoba mbak Win-Win semangat pagi Jakarta hadir hai Jakarta ini sudah berjawaban NSTM itu suplemen mineral oh alah thank you dokter Vina itu dokter juga oke boleh aja rosvinya boleh boleh diminum dengan suplemen karena sebenarnya apa namanya basicnya juga sama-sama suplemen kan jadi boleh diminum bersamaan kalau mau lebih efektif mungkin dijedak kali ya gitu jadi kayak bisa 30 menit atau 1 jam baru minum NSTM-nya tadi atau minum rosvinya tadi aku udah bilang tuh ke dokter dia di WSG diperiksa terus apa benar kalau KB suntik bisa gemuk meskipun udah atur pola makan makasih dok nah tidak apa benar jawabannya 50-50 tergantung kondisi badan masing-masing karena memang walaupun namanya KB hormonal gitu ya suntik, pil gitu-gitu memang punya efek ke berat badan efek samping ada walaupun tidak semua bisa terjadi gitu ya jadi jawabannya depends on case kalau mau lebih baik tidak ada hubungan sama berat badan dan hormonal ya cari kontrasepsi yang non-hormonal jam berapa nih guys udahan guys belum satu jam belum satu jam my god 30 menit belum mandi juga ada-ada 30 menit 30 34 oke 45 menit lah ya dok kalau obat sakit hati itu apa obat sakit hati itu apa kalau kata opik sih obat sakit hati itu ada 5 perkara sholat puasa itu obat obat tombo hati kalau obat sakit sakit mens nah mungkin bisa pakai Rosvi terus tetangga saya masih SMK dia hide selama sebulan lebih gak berhenti dok selesai gimana tadi ya udah ya diet udah gitu boleh dibantu dengan Rosvi boleh lambaikan tangan dulu yang di Instagram Rosvi aku dari tadi cuekin ya kan kena phone gue lagi oh iya lupa gitu eh live Instagram aja ya yang di Instagram aku telepon ya ini aja nih ada satu hari ini gak pakai telepon Facebook dulu ya soalnya handphone aku lagi dipakai buat live Instagram eh akun aku dia telepon menunggu Rina 360 38 gak diangkat nih gue rasa wah diangkat hai halo halo assalamualaikum sinyal nih kayaknya hai sinyal gak bye oke di Instagram aku data dok aku mes 25 hari sekali biasanya 25 28 hari sekali 5 hari masih ya udah cek katanya gak ada apa miss shouting coba diet dulu of carbonya sama benaknya gitu ya kayaknya sih udah di imbalance hormone yang mungkin gak ada gak ada distan gak ada apa nyom gitu ya dokter bilang boleh aja gak apa pola hidup sehat jadinya digeririn makanya digeririn ya ini Nur aku abis berhenti pilkabnya mensah jadi lama biasanya ada beberapa yang begitu efek dari oktabe terus jadi imbalance hormon berantakan balik lagi lagi-lagi gue gak bosan-bosan untuk selu diet karena berubah insulin juga testosteronnya sama bisa dibantu rospi memang ini boleh dikonsumsi rospi as-salamualaikum dok saya habis operasi angkat kandungan dan sekarang kan gak bisa haid lagi ya dok terus sekarang badannya jadi melar pertanyaannya apa kalau seminerasi bisa haid lagi dok terima kasih aku gak bisa jawab gimana-gimana atau case case yang lagi di operasi itu seperti apa aku gak lihat hasil operasinya aku gak lihat hasil pemeriksaannya jadi gak bisa nanganya ngejawab terlalu detail tapi yang pasti kalau emang rahinya semua sudah dikat ada tanda petik perusahaannya pabriknya juga sudah ditutup gitu ya berarti mungkin memang akhirnya pasti menstruasinya bisa terhambat atau bahkan gak sama sekali nah minum rospi lebih kepada in general dan keseluruhan lebih dibikin set aja reproduksi buat paginanya bisa lebih bersih otak paginanya bisa lebih gancang bisa lebih sehat yang kita kejar tapi kalau menstruasinya di penong case aku gak bisa jawab karena harus dilihat nih benerkah emang itu angkat kandungan karena ada beberapa yang aku jawab ternyata bukan case-nya tidak sesuai jadi aku khawatir nanti yang pas lokasi tapi karena dengan diagnosinya tidak tepat nanti malah jadi minum rosinya boleh dengan general fungsi untuk bisa bikin lebih sehat suka banget sama dok testimoni testimoni gue gak apa-apa gue bacain aja indah ya nih suka banget sama dok cerisi lucu balik kalau nyanyi soalnya bagus banget jadi pengen ketemu lagi di Banyuwangi kapan kebanyuwangi dok dok apa rospi termasuk minuman yang mengandung hormon kah bukan ada hormonnya di dalam rospi tetapi rospi punya fungsi cukup membantu untuk menstabilkan hormonal isinya rospi itu ingredientsnya semuanya dari tubuhan herbal bukan di dalam ada hormon tetapi bisa membantu untuk menstabilkan begitu hai ula pembes lagi di facebook masih ada siapa aja facebooknya rospi eh tadi ada yang dari singapur mana ya buka praktek dimana di jogja jalan kabupaten nomor 7 selaman jokongarta situ bondo hadir hai terus banjumar banjummas hadir hai riau hadir halo jakarta selamat pagi sekarang hadir kebumen hai aku dulu kuasa di kebumen oke gak ada yang nanya nyimak dok bagus mbak basti hadir kan harus deh sama tau ada yang kelewat tadi banyak nah dok alvin dok maaf mau tanya apakah rospi bisa membantu program diet enggak rospi ngebantu untuk suplemen reproduksi wanita kalau mau diet ya kurang makan benerin kola makan olahraga itu dia ya jadi gak bisa serta-merta minum rospi tapi makannya gak dijaga terus berharap kurus ya sampai kira aun-aun lagi itu tidak bisa ya jadi harus harus tau fungsi masing-masing dari suplemen kalau suplemennya yang bantu untuk kesehatan reproduksi wanita maka emang itu bukan untuk sehat kalau untuk mau diet ya hidup sehat ya makan yang cukup bukan makan yang banyak makan yang tepat tepat gizi tepat waktu itu yang bisa bikin dietnya jadi berhasil wow sebut merek disini semua vitamin bagus kok yang ada omega-3 nya berharapnya banyak sesuai keinginan dan kebutuhan yang penting di sebut kantong juga karena kan pasti harganya beda-beda tapi yang penting fungsi omega-3 semuanya mako ini aja berharapnya low carb dan low oil low santan low tepung atau bahkan off sama sekali jadi no tepung no oil no gula no susu itu yang gak boleh jadi kasian rendah karbo yang bagus sama jalan kaki 45 setiap hari dok apakah Rosi bisa menyembuhkan gatel di area selangkangan bisa tentu beberapa ada yang suka ada bitil-bitil juga tuh atau namanya kondiloma akuminata ini juga buat teman DRD kalau ada ada suka bitil-bitil gatel di area wanitaan namanya kondiloma akuminata atau bahasa kremnya atau bahasa famous adalah kutil ya itu bisa dibantu biasanya tuh karena infeksi virus jadi bisa dibantu dengan Rosi boleh dikonsumsi sehari dua bisa oke mau ngasih tasimoni dok Eni Santoso eh Mbak Eni apa kabar Alhamdulillah selalu minum Rosi kalau haid gak sakit lagi simple deh thank you dok apakah Rosi tadi udah oke terima kasih banyak Madura hadir ya Silacat hadir Bogor hadir apa tuh yang mana tuh siang dok Niken Beatrice saya ada penebalan dinding rahim apa bisa kembali normal ya untuk menstruasinya dimana dibantu dengan Rosi Insya Allah semoga bisa sebaiknya memang bisa ke dokter dilihat seberapa jauh miom apa kepenebalan dinding rahimnya se-mengganggu apa area mana dan lain-lain ya itu akan nanti bisa dibahas lebih detail dengan pemeriksaan dari dokter Minum Rosi bisa ngebantu untuk balancing hormonnya harapannya miom jadi ngemasih parah atau ngebantu dengan penguatan dokter untuk karena namanya miom itu tergantung lokasi juga sama tergantung dari ukurannya biasanya kalau ukurannya 6 cm masih dibiarin naik sama dokter terlalu lebih dari 6 cm biar meternya juga besar itu bahkan akhirnya bisa harus jadi kalau kecil tuh biasanya dokter masih observasi dulu nih mau ngapain sih beb dok saya kasih kasih mohon saya dulu suka keputihan di saat KB di saat KB maksudnya Alhamdulillah semenjak minum Rosi lebih agresif wow keputihannya juga berkurang semakin serat suami semakin sayang di saat haid darah menggumpal pada keluar jadi badan terasa enteng minum jamu maderan tambah semangat udah habis banyak Rosi semakin cinta deh sama Rosi Rai Suzanti tolong dicatat kasih hati semangat pagi hai Madura dok teman saya ada yang oh tadi udah hari yang paling bawah waduh kalau di scroll malah makin banyak ternyata Assalamualaikum dokter Yusri yang selalu tepat-tepat lagi positif dari Bekasi mau sharing testing nih kali ini dari customer aku yang bertahun-tahun gak haid Alhamdulillah minum rosi baru separuh box langsung haid gumpulan darah keluar dalam dua mingguan terus-menerus tapi enak aja katanya justru ke badan jadi berasa enak dan sejak setelah itu sampai sekarang haidnya selalu lancar juga keputihan para sembuh dok doain ya dok customer ku ini semoga bisa hamil kebetulan lima tahun belum juga dikaruniai dikaruniai keturunan semoga rosi jadi jalan intiarnya saya sarankan paket lengkap dari NASA untuk suami dan istri salah satunya rosi bismillah terima kasih Dede Ikim Koimah dari Bekasi ada lagi di Bliter nih Erlina Relawati hai terus Bonjuwangi hadir hai Mojokerto hadir terima kasih aku dibacain Kalimantan Barat hadir dari Skorjoni Narti Ibu Eferani oh ibunya Eferani salam buat Eferani nya ya dok saya mau tanya nih dok kalau ada rewisi per tiroid boleh gak ya mengonsumsi boleh ada lagi eh Taiwan hadir hai Sisri gimana apa kabar di Taiwan baik-baik saja kah di sana hai dokter Ben jawab sendiri aja deh di Roski dimana boleh klik Instagram aku di bio bisa mention DM atin aku atau mungkin di Roski Official Nasdaq dan Roski Official juga gak apa-apa apakah Roski bisa buat menyeburkan kandungan soalnya ada konsumen yang udah lama menikah belum hamil apakah Roski seperti yang sudah selalu aku bilang gitu kalau Mbak Eka Wahyuni ya kalau untuk program hamil jangan lupa suami juga harus cek karena belum tentu akhirnya semua fokus utamanya bermasalah di wanitanya aku beberapa waktu lalu pernah live juga sama dokter Sesalis Androlok dokter sesu itu udah bahas banyak tuh bahwa akhirnya sperma juga punya peran yang sama penting dan sama problemnya pada saat program hamil jadi pastikan juga pada saat di rumah atau wanitanya lagi cek kandungan si prianya juga cek sperma jadi ketahuan nih sperma kalau seperti apa bagus harus di terapi atau oke ya hai sah maaf dok get carbo yes berlaku juga Agnes berlaku juga ya Banyuwangi hadir hai semangat pagi semangat pagi Mojokerto hai mana lagi nih oh rame banget sih hari ini yang kayaknya lebih banyak biasanya gak sih enggak ya sama aja ya perasaan gue doang julia jenny dok mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaannya agak agak mendalam kayak gini kalau saya saat berhubungan itu kotoran seperti keputian itu ikut keluar tapi kalau tidak berhubungan juga tidak keluar keputiannya itu terus mana tadi kira-kira kenapa ya dok dan alhamdulillah ini sudah minum rosbi baru beberapa set dan alhamdulillah saat berhubungan udah agak berkurang kotorannya yang keluar dari daripada sebelumnya minum rosbi itu banyak banget kotoran yang keluar gua agak gak jelas kotoran apa yang dimaksud tapi kalau emang mungkin berhubungan sama menstruasi yang terganggu atau mungkin ada yang atau keputikan dan lain-lain bisa aja jadi lebih lancar dengan rosbi cuman kalau bilangnya kotoran itu kan sangat general aku gak bisa mendeskripsikan kotoran pada saat berhubungan doang lagi jadi sebaiknya terusin aja kalau emang merasa ada hasilnya dan merasa lebih enteng menstruasi lebih lancar keputian juga jadi lebih baik jadi tidak ada oke aku ingetin lagi kalau nanyanya di facebook itu selalu bisa aja cepat banget naik jadi jangan ngambak terus bilang dok aku dong dijawab yang tadi itu di atas aku aja udah gak bisa scroll up lagi ke atas tapi jangan khawatir kan facebook rosbi selalu ada ya ada ter-review ada aku di facebook di whatsapp juga jadi bisa diterima juga disana dan pasti akan terjawab karena itu pasti bisa karena kita dan tim jadi pasti akan tidak ada yang kelewat walaupun semua jawaban pasti berdasarkan atau dari data FB itu ya udah gitu kalau yang bagi testimoni itu gak bisa karena pasti akan dipilih hadiahnya oleh tim juga ada beberapa yang langsung aku mention dapet tadi ya tapi kalau pun yang enggak nanti akan dipilih sama tim dan kalau udah pernah menang di database rosbi sudah pernah menang gitu ya maka mungkin kita bisa change ke yang belum pernah menang sama Sally biar apa biar semua aku baginya gitu ya di youtube hai ada siapa aja di youtube hai ada siapa aja di youtube tadi ada tuh tapi aku gak bisa bacanya hai semuanya yang di youtube apa kabar ya maaf maaf instagram aku ada semangat pagi karawan hadir dong sukses terus ya dong thank you indra ini pintar bela larinya ke instagram jadi bisa aku baca oke oke ada dua kondisi dimana tidak boleh tidak disarankan bukan tidak boleh tidak disarankan minum rosbi pada saat hamil dan juga pada saat menstruasi karena emang akhirnya di design suplemen ini untuk melancarkan menstruasi khawatirnya justru menstruasi lebih panjang atau bahkan jadi makin banyak menstruasinya jadi itulah kenapa rosbi jangan diminum pada saat menstruasi gitu di cek aja beb jangan dibikin galau dong test pack aja habis test pack boleh ke dokter di pptes kalian di WSG nanti sama dokter kalau udah jadi lebih pasti gitu jangan dibikin galau ya yang gampang-gampang gitu oke semangat beb lanjut tadi ini udah tadi ini udah capek tolong scrolling dong kalau di youtube channel apa dok youtube channelnya kita rosbi official ya kan kendari hadir hai 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 kentori oke terakhir ya pertanyaan terakhir aku jawab dok saya 6 tahun gak haid karena KB suntik 3 bulan lalu saya ganti implant dok dalam 1 tahun belum haid juga terus pakai NCI aku udah mau haid tapi belum stabil sebulan sekali paling cuma 3 hari mensnya kalau minum rosbi apa bisa lancarin mensnya dicoba aja kan aku bukan Tuhan Maha Esa aku dokter yustri dokter ofisial dari rosbi jadi aku hanya bisa menyarankan kalau mau dicoba silahkan dicoba yang penting rutin inti itu semua itu rutin konsisten kalau inkonsisten maka hasilnya juga gak maksimal karena seperti dengan suplemen lainnya juga rosbi itu suplemen efek suplemen itu akan bisa terlihat kalau minumnya rutin itu ya guys udah oke terima kasih sahabat rosbi teman dari R.D. juga ada beberapa yang tadi udah dapat hadiah langsung dari aku yang belum aku pilih nanti dipilih sama tim untuk hadiahnya thank you banget sudah live seperti biasa di hari Kamis ada live-nya rosbi teman dari R.D. juga nanti setiap hari Kamis jam siang pokoknya setelah pasien aku atau sebelum pasien aku kita bisa live 30 menit sampai 1 jam untuk bahas kesehatan wanita diet suplemen organ reproduksi wanita itu yang kita bahas di 1 jam live bersama rosbi hingga 1 jam setiap hari Kamis jadi live pasti aja thank you ketemu lagi di Kamis depan dengan banyak hadiah seperti biasa terus bantu banyak wanita Indonesia untuk hidup lebih sehat hidup lebih baik untuk semua bisa lebih bahas ya makasih besok malam ada live jaringan oh iya aku yang gak bisa oke kita lagi ada program baru namanya rosbi time setiap hari Rabu jam jam oh jamnya rasia di facebooknya rosbi tayangnya di facebook rosbi ada rosbi time silahkan ditonton udah gitu kita ketemu lagi di Kamis depan makasih ya assalamualaikum selamat siang dadah semuanya ya telat aku udah selesai Mbak Novita